saya tanya mom, halo assalamualaikum ketemu lagi di vlog Zin Permana di sesi curhat tapi sekarang momom dulu yang ngomong ya bacain tentang curhatannya nanti baru kita bahas berdua ya papah dulu, nanti momom kira-kira ngasih masukan atau apa silahkan momom, bacain ini ada DM curhatannya temanya masih sama tentang orang tua ya aku bacain ya tentang hubungan orang tua dan anak hubungan mamahku dan ibunya atau nenekku sekarang sedang dalam titik kritis long story short nenekku ini apa pak, long story short maksudnya cepetnya gitu loh oh iya iya nenekku ini mohon maaf kasarannya materialistis selama berpuluh-puluh tahun aset yang dibeli mamah dan papahku diakui diakui gitu ya ke semua tetangga dan saudara sebagai aset milik dirinya milik nenek gitu ke tetangganya dia bilang kalau aset-aset itu punya dia gitu ya FYI nenek tinggal sama mama papahku selama dua puluh tahun tanpa harus mengeluarkan biaya hidup apapun udah dua puluh tahun udah dua puluh tahun nenek berarti tinggal sama anak dan menantu ya oke klimaksnya adalah ketika mamah papahku menjelaskan status kepemilikan salah satu aset yang akan direnovasi menjelaskan ke keluarga inti mamah agar tidak ada salah paham karena ada saudara mamahku yang menganggap yang percaya ya itu aset nenek katanya oh yang percaya dan berharap itu diwariskan astagfirullah ke saudara mamahnya itu ya wah astagfirullah nenekku merasa dipermalukan katanya ketika dikasih tau oke gitu Allah ya kari dan sejak itu hubungan antara mama dan nenek pecah sampai di titik dimana nenekku tidak mengakui mama Allah sebagai anaknya saat berkenalan dengan orang lain ditambah nenekku memfitnah mama dan papahku sebagai anak yang tidak berbakti kepada famili lain dan teman-teman keluarga besar sedih rasanya katanya apalagi mamahnya nih terdiagnosa autoimun tertrigger stress karena konflik dengan nenekku saya sebagai anak bagaimana caranya untuk menguatkan mama katanya saya sampai putus harapan kalau hubungan keluarga dan persaudara mama saya akan membaik katanya putus harapan kalau ininya bakal membaik ya iya jadi kayaknya gak akan membaik lagi nih gitu gak akan membaikkan lagi nah mohon maaf kalau saya sampai curhat terima kasih banyak gimana tuh jadi bukan bukan anak ini yang punya isu ya justru dia mungkin melihat nenek dengan ibunya ada soalan gitu oke 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 nah ini kesan gini apa-apa yang ngomong oke berarti apa-apa hai guys ini kita sambil di jalan ya kita ceritanya mau ke ada kumpul saudara sambil ngumpul-ngumpul eh gak apa-apa ya aku gak diikat rambutnya ya soalnya baru habis mandi banget baru berang basket itu yang berat ya mom ya urusan keluarga kayak gini nih berat apalagi udah ngomong udah nyangkut-nyangkut soal harta dan wow wow pengakuan-pengakuan tentang harta gitu ya iya berat-berat yang bukan milik kita betul yang pertama gini yang mau aku ingetin ke sobat kita yang curhat adalah jangan ikut campur untuk urusan si keuangannya ya jangan ikut campur untuk ikut ngomongin terkait aset jangan ikut campur untuk ikut ngomongin soal teknis ya teknis itu maksudnya oh kan suratnya begini ininya begini ya bagusnya gak jangan jadi setiap kali ada urusan ngomongin soal harta-harta lagi bilang aja gak mau ikutan gak mau ikut campur case close biarkan urusan aset itu urusan mama urusan nenek atau urusan keluarga yang mengharapkan itu menjadi warisannya ya kan waduh itu ya memang itu pelik ya tapi kita sebagai cucu ya sahabat kita sebagai cucu itu yang jadi kunci utama jangan ikut campur teknis kalaupun mereka mau curhat mau cerita dengerin aja tapi jangan ngasih saran jangan ngasih pendapat jangan mencoba menengahi di situ ya jangan mencoba menengahi di hal-hal yang sifatnya teknis kalau sifatnya psikologis misalkan bilang aja gini waduh aku gak ngerti aku cucu sih gak akan kebagian juga gitu ya atau wah aku kurang paham coba tanya ke mama aja atau aduh aku kayaknya bukan bagiannya di situ coba tanyain ini kayak gitu aja karena kalau kemudian kita masuk ke teknis itu kita jadi sok-sok ikut campur bahaya ya kita malah jadi nanti jadi salah satu pihak yang istilah Sundanya itu ketempuhan apa ya kalau bahasa Inggrisnya ketempuhan itu apa ya kena batunya lah kena getahnya lah padahal sebetulnya ya kita harus berbuat baik sama semua saudara kita keluarga ya takutnya om atau tante gitu ya jadi musuh juga ya jadi musuh bahaya kan gak bagus gak asik banget itu yang pertama yang kedua sama ayah atau gimana ya sama mamah papah dan neneknya gimana nih jadi gini hubungan antara mamahnya papahnya dan juga neneknya itu sebetulnya urusan relasi mereka ya yang terpenting adalah kita sebagai anak berbuat sebaik mungkin interaksinya sama mamahnya sama orang tua kita jadi sahabat kita ini mendingan fokus keperbaiki relasi dirinya sahabat kita ini sama mamahnya satu ke nenek juga begitu jadi relasiku dengan mamahku ya relasiku dengan mamahku relasiku dengan nenekku ya relasiku dengan nenekku keduanya kepada keduanya kita tetap harus berbuat baik jadi support system gitu ya betul terlepas dari seperti apapun hubungan antara mamah dengan nenek anggap aja kita gak tau atau atau kalaupun misalkan nenek bilang atau mamah bilang wah kamu kayaknya lebih support mamah kamu kamu lebih support nenek kamu aku gak support siapa-siapa aku gini berbuat baik untuk nenek dan mamah gitu aja itu yang diusahakan ke arah sana dulu ya jadi jangan sampai kemudian kita berpihak pada salah satu karena tidak akan ada yang menang dan ini bukan peperangan dan pertempuran ya gitu itu yang itu nomor dua jadi tetap berbuat baik gitu ya nah yang ketiga kalau saranku sih terhadap mamahnya terhadap mamahnya kalau misalkan ya cek lagi aja value mamahnya apa value papahnya apa ya kalau ternyata mamah dan papah bukan materialistik boleh gak kemudian di apa ya istilahnya di hitam putihkan gitu ya kira-kira yang diklaim oleh mamah yang mana aja yaudah mau gak diikhlaskan gitu atau yang misalkan gimana ya kalau boleh saranku kalau boleh saranku tapi kan inget nomor satu tekan teknis tapi kan itu kan nomor satu jangan ikut campur tapi kalau boleh saranku mah papah apa ya yang bisa dibantu gitu ya tapi selain teknis ya dengerin aja jadi fokus nomor tiga adalah fokus ke psikologis aja kalau teknis kayaknya berat ya kalau pun mau ngasih saranku saranku ikhlaskan aja harta gak akan dibawa mati daripada jadi sumber kesengsaraan barangkali barangkali bisa jadi harta ini gak berkah gitu kok ternyata kepemilikan kita akan sesuatu ternyata tidak membuat kita bahagia malah jadi pusing kan itu salah satu ciri bahwa barangkali barangkali loh ya belum tentu juga barangkali hartanya mungkin gak berkah gitu nah itu yang harus kita cek kita cek kita cek lagi aja gitu sih ini mudah-mudahan menjawab nih kalau menurut momong gimana mana ada tambahan atau pendapat momong mungkin ini kalau misalnya setiap ada masalah gitu apalagi di keluarga tuh kan pasti bikin baper banget gitu ya pasti emosional gitu ya sedih kecewa marah terus bingung juga kan apalagi ini tentang para orang tua gitu tapi mungkin kalau terpolarisasi ekstrim banget ya kita jadi suka-suka banget atau gak suka-gak suka dukung siapa gitu ya oh jadinya kan dukung-dukung siapa padahal kan kita sayang sama semuanya ya semuanya jadi orang tua kita jadi seolah-olah harus loyal ke A dan mengkhianati B padahal gak gitu ya semuanya juga harus baik ini rasanya sedih banget sih cuman mungkin kalau kita sebagai anak dan cucu gitu ya dari nenek mungkin ini kita bisa lihat ini sebagai kejadian ini pelajaran ini buat aku gitu ya misalnya pelajaran yang pertama misalnya ketika kita melihat masalah kayak gitu aduh aku mau apa sih minggu kejadian heeey kumangnya mentok ketika kan sedih perasaannya sedih mungkin ini jadi apa ya jadi pelajaran juga pelajaran untuk mengelola dirinya untuk mengelola diri untuk mengelola emosi juga nih gitu karena keluarga pasti kayak gitu jadi maksud momom tuh jangan sampai dia kemudian take a side gitu ya berpihak karena justru ketika kita berpihak malah kita jadi gak mampu mengelola emosi kita gitu oke jadi sarannya gimana fokus ke diri lagi fokus ke diri fokus ke lingkar kendali terus ke lingkar kendali ini ajang pelajaran lagi supaya gimana caranya ngelola emosi ngelola emosi ya pasti ada marah-marahnya ada sedih-sedihnya gitu ya nah ini gimana ya caranya supaya gak kita jadi ikut emosi ada sampai tadi ya ada titik dibilang dia bilang putus asa kayaknya hubungannya gak akan baik lagi nah itu juga jangan ya kita ambil kendali karena kan keputus asaan itu karena semua saking saking tidak dapat dikendalikan itu loh relasi-relasi itu kan semua di luar kendali sahabat kita ini nah apa ya yang kita bisa ambil lagi apa kendali kita kemudian supaya relasinya baik lagi salah satunya adalah relasi dia sama orang-orang di sekitarnya juga orang tua neneknya pamannya atau omnya tantenya dan lain-lain kalau misalnya teteh ini punya adikah dan kakak mungkin ini jadi ajang untuk mereka mempererat lagi persaudaraan dengan catatan dengan catatan si kakak atau saudara kandung ini juga gak take aside dan gak tadi yang nomor satu gak ikut-ikut campur soal teknis itu yang ngaruh banget gawat kalau yang teknis-teknis itu kalau ikut campur take aside udah makin runyam nanti soalnya udah kalau kita ikut campur dan ngerasa harta itu jadi bagian dari kepemilikan juga makin rumit itu soalnya ego kita kena karena kan rasa kepemilikan itu ego teman-teman jadi rasa kepemilikan itu kan jadinya juga bagian dari ego kita jadi ini kamera kaku lagi nah jadi yang paling kenapa nomor satu tadi dianjurkan ke sahabat kita ini karena ada yang namanya ego ya prinsip ego adalah dia merasa memiliki sesuatu itu bahaya ya orang yang egois adalah orang yang dirinya merasa memiliki sesuatu jadi bayangkan kita sebagai anak itu kan gak punya asetnya yang punya aset kan orang tua kita walaupun ada kemungkinan itu nanti diwariskan ke kita tapi kan itu tetap bukan milik kita walaupun itu ternyata punya mamah kita bapak kita orang ayah kita itu juga kan dititipi oleh Allah ke mereka bukan resmi kepemilikan kalau kita udah masuk ke hal-hal teknis take a side take a side itu apa ya ikut campur ikut campur dan berpihak udah ego kita masuk ke situ ego kita masuk ke materinya bukan lagi ke masalahnya jadinya udah itu yang jadi masalah malah bukan jadi solusi makanya itu yang penting di ansapnya kita ikut merasa memiliki juga ya bahaya padahal bukan bukan bagi kita insya Allah kalau kita pantas berhak insya Allah kita akan ditipi harta yang kemudian jadi berkah buat kita yang membuat kita jadi tenang ngebawanya jadi menumbuhkan diri kita jadi solusi buat permasalahan kita itu harta yang berkah juga ngebantu orang lain bermanfaat bermanfaat dan bertambahkan ziyadatul khair bertambahnya kebaikan karena adanya hal itu itu namanya keberkahnya gitu mungkin itu aja yang bisa disampaikan di curhat kali ini terima kasih sahabat kita yang udah curhat ya terima kasih thank you mudah-mudahan ada pelajaran untuk teman-teman yang lain ya buat teman-teman yang mungkin related nih isu-isu keluarga tuh memang suka wah ini kebetulan nih nyokap-bokap gue sama keluarganya lagi pada rebutan warisan misalkan gitu ya itu kita sebagai cucu jangan ikut campur ya tadi inget 3 poin tadi aja gitu kalau teman-teman mau curhat boleh DM aja ke instagram zain permana atau kalau pengen butuh interaksi langsung yang pengen solusi dapat cepat gitu ya counseling aja yuk di heyacademia.id nanti ada pilihan counselingnya sampai jumpa di video selanjutnya ya zain permana pamit mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam aduh malam aduh krek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati